Buat kita yang masih berjibaku dengan kehidupan, kayaknya panjang dan banyak banget deh kalau mau diurahikan. Karena masih banyak goals-goals yang belum dapet. Kalau kata anak muda sekarang itu BM namanya. Banyak maunya. Tapi penasaran deh, buat yang goalsnya udah dapet, masih tetap banyak maunya gak sih? Itu yang bakal kita bahas untuk hari ini. Saya Odirio Putra, hari ini seru kita bakal berbincang-bincang sama pengusaha yang masih pengen disebut muda. Pengen disebut muda, udah terkenal dan masuk juga jajaran orang terkaya di Karawang. Selengkapnya di Podcast Pro. Sesuai tadi di awal, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol sama pengusaha yang masih pengen dibilang muda hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Ibu Reka Fatmalati dan Bapak Handoyo Hardoyo. Ramuh banget Bu, setengah jadi undang Bu. Berdua juga lama-lamanya. Kita berdua ya, tahanan yang banyak. Ibu Reka Sama Pak Handoyo, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Kelihatan emang baik tiap hari ini. Baik sih, keliatan kan? Sudah sering ngintip ya Pak? Iya, sering ngintip, lebih terus. Ternyata ya. Tadi saya pengen bahas ini nih yang di awal nih sebelum ngobrol-ngobrol nanti yang lainnya. Karena kan di Podcast Pro itu kita bakal ngobrolin perjalanan-perjalanan. Yang pasti di dalam perjalanan itu sangat menarik untuk kita ngobrolin. Insya Allah lah. Tadi kan yang pertama itu kalau buat yang masih berjibaku ya, itu masih banyak maunya. Ibu kelihatannya, walaupun kelihatannya nih ya, mobil segala macem, rumah, usaha udah dimana-mana, udah goals banget lah. Masih banyak maunya gak sih Ibu? Oh masih banyak banget. Masih banyak juga Bapak juga. Masih banyak banget. Tapi banyak maunya itu dari sisi apa nih? Kan beda, ada personal, ada yang mungkin ke arah bisnis atau gimana? Lebih ke pencapaian sih Ibu. Pencapaian. Jadi kalau bisa dibilang kan kata-kata sukses setiap orang itu beda. Goalsnya sukses setiap orang itu beda. Jadi kalau misalnya, dan udah jadi apa ya, kodernya manusia kali ya, manusia gak pernah ada kata puas. Masih ada? Masih banyak. Apa itu? Apa itu ya? Apa itu? Boleh kita tahu gak? Cuma goalsku gini, ketika saya sudah tidak bekerja tapi uang datang sendiri, nah itu goals saya. Jadi sekarang belum golos karena Ibu masih bekerja sama Bapak? Masih bekerja. Oh belum autopilot? Udah autopilot, tapi masih tetap harus turun. Mungkin cerita-cerita Bapak nanti kayaknya dalam waktu dekat udah pengen pake sarung. Beribadah. Beribadah, tapi uang tetep ya. Tapi istri satu tetep. Satu, di rumah itu ya. Satu di rumah ya Bapak? Pengen pundak umur. Untung pundak umur loh. Terima kasih. Jadi itu ya, pengennya itu ya, Bapak sama Ibu sama ya? Iya. Pengennya ya santai, artinya menikmati. Betul. Tapi penghasilan tetep sama. Jadi lebih ke kita mau ngisi hari muda kita lebih ke yang positif, berpaedah, terus ya muda-muda yang produktif lah. Nah tadi sebutin muda juga dan saya di awal juga bisa bilang masih muda. Masih muda. Mudah itu ya, teman-teman. Kepala berapa sih sebenarnya? Karena kelihatan kalian tuh. Umur saya? Saya umur 33 tahun. 33 tahun. Udah. 33 tahun. Bapak? Selisih beda dikit loh sama saya. Bapak? Di bawah dia. Di bawah apanya Pak? Berapa umurnya Bapak? Sama, udah. Udah tua lumayan. Kita seumuran loh Bu. Tiga-tiga? Tiga-tiga juga. Oh iya. Sama. Yang beda nasi wajan. Saya pengalaman. Senior, senior. Senior untuk kulihat kehidupannya. Apalagi banyak anak. Anak berapa? Anak saya delapan. Anak delapan semua. Asli. Orang semua. Dikir orang-orangan gak nih? Ada. Delapan. Nanti kita bahas lah ya. Nanti kita bahas. Oke. Yang pengen kita bahas adalah para tetangga gini. Bu Reka dan juga Pak Hardo ini adalah salah satu pengusaha yang ada di Karawang. Yang melahirkan banyak-banyak industri juga. Dan menciptakan lapangan kerja. Hal yang paling fenomenal adalah ini nih. BJM. 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 Awalnya sih dari situ cukup mencengangkan sih ya. Karena tidak dipungkiri, ibu juga sebesar ini pasti melewati proses-proses dari awal dulu pasti. Banget. Iya. Dan sekarang ini sudah merambah banyak bisnis ya di Karawang ini ya. Dan juga Jawa Barat ya? Karena ada beberapa kotor lain. Alhamdulillah. Oke. Yang udah berjalan dan yang masih berjalan. Satu konveksi yang masih berjalan ya bu ya? Iya. Alhamdulillah kita udah pabrik. Pabrik? Udah disebut garmen ya? Iya. Semi garmen lah ya. Semi garmen. Oke. Kita panggilnya BJM. BJM. Utama. Oke. Itu pabrik kita. Oke. Lalu ada BJM Store Cikampek, BJM Store Karawang, BJM Store Purwakarta. Dan Garut lagi proses. Wah. Jadi BJM bakal ada empat? Insya Allah lima. Insya Allah lima. Yang satu masih diperhasiakan. Keren, keren, keren. Yang empat udah pasti ya bu? Yang empat udah pasti. Yang empat udah pasti. Yang empat udah pasti. Nah terus selain itu juga ada lagi itu di... Saya sapi. Saya sapi. Kulinernya ya? Iya. Kulinernya. Kulinernya saya sapi. Saya sapi Cikampek, saya sapi Purwakar. Saya sapi Purwakarta juga. Dan juga ada Barberbos. Barberbos Cikampek, Barberbos Karawang. Oh Karawang juga ada. Ada insya Allah. Langganan saya nih mas. Saya kalau potong 11 kali sana mulu. Enak ya? Enak. Murah. Oke masih ada lagi kalau selain itu? Insya Allah saya sapi Karawang ya pak. Saya sapi Karawang akan juga buka ya. Oke. Dan tadi kalau diceritain Cikal Bakalnya sebenarnya dari BJM dulu ya pak ya? Iya. Dari BJM dulu. Banyak yang nanya. Awalnya dari konveksi dulu. Iya. BJM itu apa mungkin ya? Iya. BJM itu apa? Boleh ceritain dulu dong. Iya. BJM itu adalah Bobo Jaya Mandiri. Bobo Jaya Mandiri. Nah paling menarik nih. Kalimat pertamanya Bobo. Ini apa sih? Ini pertama. Bobo. Itu adalah brand baju anak saya. Brand baju. Brand baju. Brand baju yang anak. Itu yang pertama kali yang mengantarkan kita bisa sepertinya. Oh. Jadi dari baju anak dulu ya? Dari baju anak. Kan yang happeningnya malah baju yang ini ya? Baju rumah. Dewasa ya? Baju dewasa rumah. Itu baru. Oh justru? Itu terjadi justru karena kebetulan dan tidak direncanakan ya. Oh. Itulah kalau kita prinsipnya jalan dulu ya? Betul. Baru nanti. Baru nanti akan ketemu ya? Kalau banyak memplanningkan biasanya enggak. Clear. Iya. Jadi. Gitu. Memang banyak juga yang nanya ya. Khususnya ke saya. Perjalanannya seperti apa? Misalnya dari dulu awalnya. Saya enggak bisa jawab rata-rata. Kenapa? Karena ya saya enggak pernah ngeplan perjalanan. Saya mau gimana-gimana. Memang air aja seperti air gitu kan. Ini sih implementasi dari quotes-nya Bob Sadino. Katanya begini Bureka sama Pak Doyo. Jadi kalau bisnis itu harus melakukan 4A katanya. Aksion, 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 aksion. Betul. Bureka juga gitu ya? Betul. Sama Pak juga gitu ya? Jadi coba dulu. Minimal kalau kita udah coba, kita ada 2 jawaban. Berhasil apa enggak? Berhasil apa gagal. Tapi kalau kita enggak coba, pasti gagal. Pasti gagal. Dan kita bisa simpulkan lebih baik mencoba gagal. Mencoba. Baripada tidak sama sekali. Tepuk tangan lagi Bola. Saya kini kita podcast pertama di studio Bola. Karena banyak supporter nih ya. Bureka ada kamar-kamar rame juga banyak temannya juga ya Bureka. Rame soalnya kita selenong ya. Harus ada teman-teman ya. Total punya berapa karyawan? Karyawan apa nih? Semua, semua, semua. Kalau tahun lalu sebelum diserang corona 700 orang. 700 orang. Itu semuanya? Semuanya penjahit. Tapi kalau sekarang kita sempat drop juga tahun lalu sekitar 500 orang. Kalau untuk 400 orang penjahit, untuk yang lainnya disini 100 orang. Di head office-nya BCM. Oh, ternyata pandemi nyerang juga ya? Nyerang. Semua karena dampaknya. Bisa dibilang, gak ada yang gak penjahit COVID. Usahaya gak kena COVID. Betul. Tapi gimana caranya tetap survive? Jadi mempertahankan itu di saat COVID. Nah, gimana caranya mempertahankan? Caranya. Di era pandemi yang ibu lakuin sama Pak Doe ini ngapain nih? Karena ngeliatnya mungkin kalau orang yang di luar ya ibu struggle-struggle aja gitu. Ya, jadi sebenarnya sih Ah, sebenarnya ngedrop juga sempat ngedrop. Terus sekarang juga masih pusing-pusing ria ya. Cuma gimana caranya kita membungkus semuanya seakan-akan baik-baik saja. Karena kita adalah sosok, menurut saya ya, saya adalah pimpinan anak-anak buah saya. Jadi, saya tuh tidak boleh ngeluh, tidak boleh galau, tidak boleh baper. Saya selalu tetap survive, saya harus selalu tetap ceria. Sehingga anak yang dibawa saya survive juga, bertahan juga. Bagus ya itu ya. Dan kayaknya mungkin walaupun kena dampak pandemi sekarang turun, mungkin itu satu hal yang tidak asing. Karena memang ibu sama bapak memang mau mulai dari nol. Betul, itu salah satu jujur. Kabarnya memang dulu waktu awal jualan dulu ya, di pinggir-pinggir jalan ya. Itu benar bu? Pakai mobil, iya. Oh, mobil? Benar. Jualan kaki lima. Jadi, aku juga sering itu ya, sering upload di story Instagram. Jadi kayak cerita-cerita zaman dulu. Terus kalau misalnya, dulu zamannya masih Facebook ya. Misalnya Facebook kenangan-kenangan, saya sering repost. Jadi, biar tahu kalau kita itu jangan stok kayanya. Karena kita gak kaya yang mana. Kaya beneran. Karena kita gak kaya beneran. Kita tidak kaya dari uang kaget ya. Bukan asalnya pet, tetap. Jadi, mengelalui persis itu jualan dulu. Jualan dulu. Mengalami masa sulit dari awal dong pasti. Jualan dulu. Jualan dulu. Di pinggir jalan. Pasti biasa kalau di pinggir jalan tuh agak was-was jualan. Karena ada yang boleh, ada yang gak boleh tempatnya ya. Jadi, ceritanya dulu. Ceritain ya gimana? Gimana? Gini, awalnya tuh kita mulainya. Kita temenan ya. Temenan dulu. Jadi, suami saya dulu temen. Saya dulu temenan. Sebelum nikah? Sebelum nikah. Temen, terus kita udah merasa, aduh kayaknya kita nikah deh. Ini kalau temenan mulu gak bener ya. Ini kalau temenan dulu gak bener. Akhirnya, saya gak pacaran loh. Sebelum nikah. Oh, gak pacaran. Meninggalkan semua kegelamoran yang ada waktu itu. Akhirnya kita mencoba wira swasta. Oh, dari awal pilihannya udah wira usaha ya? Wira swasta, iya. Karena kan suami anggota. Suami disuruh, ah gimana kayak polisi yang biar dia gak mau ah. Oh gitu. Agak malu ya pak? Gak dipungkiri gengsi ada ya pak ya? Bukan, masalah. Lebih ke apa? Gak tega ya? Apa gak bisa? Gak biasa. Gak biasa. Oke. Akhirnya saya suruh suami, yaudah. Kalau misalnya lu gak mau jadi polisi macem-macem, kita dagang. Oh. Dagangnya dagang apa? Waktu itu kita buka buti. Awalnya, awalnya buka buti. Buka buti, buka toko baju. Di Kalioyon. Kalioyon. Ada nanti, diliatin itu-itu dia. Oh, sejarahnya ya. Oke. Nah, waktu itu juga ada toko parfum ya. Ada juga. Toko parfum. Hanya karena tidak diseriusin, kitanya masih suka jalan. Kalau di hiburan kemana, giling way-nya. Giling. Betul. Akhirnya semua bangkrut, ah. Bangkrut. Bangkrut. Karena tadi gak fokus. Karena tidak fokus. Makanya sampai sekarang nomor satu kunci usaha, fokus. Fokus. Kalau lu mau sukses, fokus. Tekuni. Tekuni. Nah, balik lagi. Jadi dulu punya butik. Punya toko parfum. Bangkrut. Tapi bangkrut. Oke, memulainya lagi tuh. Biasanya gimana? Jadi dulu teringat banget ya ceritanya saya dari mertua. Saya punya anak dua kan waktu itu, udah punya anak. Ingat banget saya ke mertua. Kita udah ada mobil. Walaupun dicil. Obra. Sekarang kayak semua. Jangan sombong. Jangan sombong. Jadi kita dari Subang. Dari Subang. Waktu itu, ingat banget ya. Abis duit sampai habis. Setahun itu pas kita nikah awal nikah tuh. Di rekening habis semua. Waktu itu pulang dari mertua. Minjem uang ya. Mau minjem uang ke mertua. Gak dikasih, belum dikasih waktu itu. Nungguin rentenernya ada. Kita pas perjalanan pulang, anak saya minta makan. Saya bilang, bunda pengen ke Alpak. Kalau dulu ya. Bunda pengen makan. Aduh, ini duit tinggal 10 ribu. Ya saya bilang, saya ingat banget dulu. Ya, ini duit tinggal 10 ribu. Gimana nih? Anak-anak belum makan. Akhirnya kita beli tahu semedang ya. Di beli tahu semedang. 5 ribu anak-anak makan. Pas sampai rumah, saya gak makan. Ya, pokoknya kita sempat puasa juga. Waktu itu. Waktu pas mentok-mentok. Malam minggu waktu itu ya. Hari Sabtu. Kita puasa. Puasa. Karena demi anak-anak dulu. Dan duit tinggal 10 ribu. Tapi bensin waktu itu masih ada ya. Nah, saya bilang, ini gimana caranya kita. Tetap bertahan. Duit udah habis. Udah gak ada penjamin sekarang. Oke. Saya kepikiran, oh temen pernah ngomong. Kalau dia itu dulu buka bajar di masjid Istiqlal di Jakarta. Dia dagang koko di depan masjid. Pas Jumatan. Pakai mobil. Dan itu dia rame. Jadi selalu ada inspirasi lah. Selalu ada inspirasi disitu. Saya tuh orangnya. Saya tuh kalau ada ngeliat orang. Dia sukses gimana. Selalu. Oh gue pengen kayak gitu. Akhirnya. Siap, siap, siap. Setelah itu kepikiran itu juga untuk melakukan hal yang sama. Nah, saya kayak ingat. Oh iya, kalau gak salah gue liat di. Di BIC ada. Ada pasar. Nah, dari situ kita nekat lah. Kita bawa barang yang sisa-sisa. Di toko. Iya. Kita bawa akhirnya pakai mobil kita waktu itu Honda Pritnya. Dengan seadanya. Kita bangun sengaja jam 3 pagi. Datang ke BIC. Bak-bak-bak datang. Kita gak tau caranya gimana. Kita nungguin sampai jam 6 pagi. Ini gimana dagangnya. Karena beda ya. Kalau di toko sama di pasar juga beda ya. Karena kita gak pernah kan. Dulu kan setelannya setelan enak. Setelan balap. Butik dulu ya. Oke. Terus? Iya. Akhirnya kita buka itu. Buka cup. Kita nanya dulu ya. Sama pereman-pereman situ. Gimana cara dagang. Akhirnya. Ibu paling ujung aja. Ibu paling ujung. Karena ibu kan pendatang baru. Untung lapan dulu ya polisi. Oh iya. He he he. Gitu. Gak cukup. He he he. Saya polisi-polisi. Tapi polisi numpang dagang sih ya. Dagang lah. Oke. Pas kita buka. Pas kita dagang. Wah alhamdulillah banget. Dapet uang waktu itu pertama. 4 juta ya. 4 jutaan. Hari pertama. Hari pertama. Kaget dong. Sedangkan di butik itu. Waktu itu paling dapet sehari. 100 ribu. 200 ribu. Kalau mau lebaran doang. Paling gede. Saya langsung. Wih ternyata luar biasa. Ini kaki lima penghasilannya. Dari situlah. Ketemu jalan awalnya. Ingat banget di basic. Walaupun gak setiap dagang. Segitu. Segitu. Ada jongnya juga. Sempet. Jong juga sempet ya. Sering. Oh sering. Nah akhirnya. Setelah aku buka di basic. Setelah saya buka di basic. Ketagihan. Oh ketagihan jualan kaki lima gitu ya. Tadinya kita gimana caranya pinjem duit. Buat. Perpanjang kontrakan butik. Tapi saya ralat semua sepencana saya. Gak usah. Kita gak ada duit. Jangan gaya-gayaan. Kita. Udah kita pake. Modal yang ada. Jadi dulu aku tuh. Tinggal di Kaliyoyot. Ngontrak di pinggir. Rail kereta api. Yang cuma satu kamar. Gak ada dapur. Satu kamar mandi. Sekarang kontrakannya masih ada. Kontrakannya masih ada. Jadi kalau ada kaya terlewat. Kalau ada kereta lewat. Rumah kita goya. Kasut kita luar bisa. Kuguru dulu. Jadi ada tenaga tambahan sebenernya. Tenaga tambahan. Boleh-boleh. Jadi disitu sejarahnya. Akhirnya ketagihan. Ketagihan. Buat jualan pinggir jalan gitu ya. Betul. Akhirnya saya nanya tuh ke temen sebelah. Eh ini jadwal yang lain dimana? Masih banyak bu. Ntar sore ada di ini. Pagi ada di ini. Akhirnya kita nyari. Sampai kita dapet jadwal. Satu minggu tuh full siang malam. Cuma Jumat aja yang kosong. Malam Jumat doang yang kosong. Karena gak ada jadwal. Sebenernya. Kalau saya simpulin. Bisnis itu menurunkan ego ya bu. Banget. Harus menurunkan ego ya? Banget. Jadi jangan pernah malu. Kalau saya sih dari dulu. Memang sudah dididik dari keluarga pedagang. Dulu. Jadi saya gak pernah malu. Yang lebih banyak gengsi Pak Adoyo. Suami saya. Awal itu. Awal. Suami saya. Karena mungkin kan. Ayah gue polisi. Hei. Cepak-cepak ceder ya. Jadi dulu. Saya tuh sering ngasih. Saya dulu sering ke suami. Bilang. Jalan yang. Lebih saya sih yang dulu jadi Mario Teguh ya. Oh. Yang bilangnya. Ini jalannya kita harus begini. Kita harus nurunin ego kita. Kita harus nurunin standar hidup kita. Kita harus berada di posisi yang di bawah. Yaudah. Kita nerima apa adanya. Jadi waktu itu udah ada posisi. Udah ada di posisi ikhlas. Seikhlas-ikhlasnya. Oke. Ya Allah ini rejeki saya. Yaudah saya terima. Ini jalannya dan diterima. Dan fokus waktu itu. Dan dilakukan. Fokus. Gak lihat kanan kiri. Ganti nomor handphone semuanya. Hindari teman-teman. Kita hidup sekarang di dunia yang berbeda. Yaitu dunia kaki lima. Oh. Waktu itu. Berapa lama itu tuh. Main di kaki lima sampai akhirnya. Fasinya naik-naik-naik. Sampai sekarang. Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun main di kaki lima terus. Dua tahun 2014 sampai 2016. Oh itu keliling-keliling kan itu kan. Keliling-keliling siang malam. Kawang. Semua siang malam. Dan itu sangat saya nikmati. Gak pernah sekaligus saya ngelup. Yang pertanyaannya lagi. Ibu kan seorang perempuan. Waktu itu lu udah punya anak juga kan. Udah punya anak juga. Anak-anak kemana bu? Pada saat ibu jualan. Dititipin mak saya. Oh. Karena waktu itu belum sanggup bayar pembantu. Dititipin di dalam waktu. Tiap berangkat dititipin dulu. Enggak. Oh tinggal di Garut. Di Garut. Oke. Akhirnya fokus. Ya jadi fokus. Iya. Berjalan dua tahun. Berjalan dua tahun. Kita jadi kalau setiap pagi jam 4 subuh bangun. Jam 4 subuh bangun. Kita ke pasar. Dulu suami saya dulu. Keluar duluan. Suami saya yang gelar. Saya datang ketika sudah siap dagang. Suami saya tidur. Baru nanti jam 10. Kita tutup jam 11 sampai rumah. Jam 11 kita ke Tanah Abang dulu cari barang. Pulang jam 3 jam 4 kita dagang. Dagang langsung. Dagang. Jadi tidur kita gantian. Kalau suami saya lagi dagang. Suami tidur. Kalau suami lagi ngeituin beda-beda saya tidur. Kecuali kan kalau hari libur. Waktu itu bapak masih aktif jadi anggota. Aktif. Sampai sekarang masih aktif. Iya. Itu luar biasa. Ngaturnya gimana Pak waktunya Pak? Ya kita atur sedemikian. Komunikasi. Komunikasi dengan baik. Jadi dulu. Kalau benah dinas dulu. Berapa tuh dinas. Kalau hari biasa. Jadi dulu suami saya itu. Beres-beres kaki lima. Beresin dagang. Pakai seragang polisi. Ini luar biasa nih. Saya baru denger. Boleh tepuk tangan. Banyak saksinya. Jujur merinding loh. Ada anggota polisi yang mau berjualan. Mendukung istrinya. Keren banget. Kalau ibu mau ngatakan sesuatu sama bapak. Ibu mau ngatakan apa buat bapak. Apa? Yang dari hati ibu. Jadi apa ya. Makasih udah menemani saya sampai sepertinya. Ini sih keren ya. Jangan nangi. Bikin gue mirip. Udah goals bisnisnya. Goals kapal juga lagi. Aduh keren banget. Jadi suami saya itu luar biasa sabarnya. Sabar? Saya itu orang yang mudian. Mudah-mudahan. Emosian. Terus. Apa ya. Mungkin kalau dibilang mah. Mendekati gejala-gejala bipolar. Oh gitu. Jadi berubah-ubah. Berubah-ubah. Terus saya kalau lagi semangat. Semangatnya gila luar biasa. Tapi kalau lagi drop. Sampai gak lo ngapapain. Apa yang bikin sering jadi down? Yang bikin sering jadi down apa ya? Ya masalah kehidupan sih tetap. Ekonomika? Atau apakah? Saya lebih stres ke misalnya ada kendala di lingkungan. Ada masalah. Jadi saya tuh orangnya paling gak bisa kena masalah. Disitulah peran bapak. Peran bapak. Jadi superman. Betul. Bangun. Ada ruang. Sini gue yang maju. Kalau lagi semangat ada masalah. Oh iya. Dan kalau dilihat perjalanannya kan. Dari awal ngerintis barang-barang. Iya. Nah tadi ibu udah ceritain nih. Bapak tuh orangnya sabar. Sabar. Kalau menurut bapak ibu orangnya gimana? Luar biasa. Penyemangat. Penyemangat. Kalau istri ngasih apa-apa itu. Dia yang suka ngasih support. Ayo, ayo. Selalu dukung. Iya. Karena awalnya juga. Lah orangnya kayak pemalas gimana gitu kesayanya. Bapak menyadari kalau dia pemalas. Oh. Selalu support. Ayo, ayo, ayo. Mungkin disini kan semakin. Saya juga ter. Gugah hati saya untuk. Oke lah kalau begitu. Bikiran saya dukung istri saya. Untuk mencapai istrinya-istrinya. Jadi kalau suami saya orangnya. Gue PNS. Gue punya gaji. Yaudah mau gimana lagi gitu. Harus cukup. Awalnya. Awalnya. Tapi kalau. Tapi prinsip saya. Gue bukan orang kaya. Tapi gue pengen kaya. Gue pengen hidup enak. Gimana caranya. Gitu. Oke, oke. Nah kalau kita ngobrolin bisnisnya lagi. Ada pertanyaan besar saya gini nih. Saya mempelajari beberapa bisnis di beberapa bidang ya bu ya. Iya. Hirarkinya bisnis biasanya. Produsen, distributor, agent. Itu terpisah. Lah ini mah semuanya BGM mah. Ibu produksi juga. Produksi. Ibu punya store juga. Kabarnya reseller juga ibu maintain ya. Oh iya. Karena basically kita jual. Jualan ya. Online. Oh. Jadi banyak cerita sih ayah. Iya. Dulu kenapa. Dulu awal mula jualan itu kan memang di kaki lima. Kaki lima. Nah. Di sela-sela dagang kaki lima itu. Dulu kita sering sepi. Malah sering kita pernah. Tiga kali apa empat kali gak dapet uang. Sama sekali. Misalnya udah gelar nih. Udah gelar dagangan. Tiba-tiba. Hujan. Hujan. Kayak gini. Kayak musum kayak gini nih. Misbar. 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 Ya itu kan resikonya kan. Ya sepi. Di sela-sela sepi itu saya sering buka online. Waktu itu. Facebook waktu itu dulu. Ya kita ketemu orang-orang baik. Kita punya sumber-sumber. Akhirnya dibantu temen jualan. Sampailah seperti ini. Banyak. Jadi mulanya dulu dari online. Justru dari online. Dari online. Dan reseller tuh udah dipelihara. Dari maintain dari dulu ya. Betul. Kalau HM malah belakangan ini. Oh baru-baru ini. Iya. Jadi kenapa online? Karena dulu ketika jualan di kaki lima. Tidak laku. Sempat dilaku. Kalau di sela-sela gak laku. Saya main online. Oh itu solusinya ya. Iya. Makanya gak aneh. Udah sadar dunia digital dari dulu. 2014. 2014 udah main medsos ya. Iya jadi. Saya itu. Orangnya. Kalau misalnya salah. Gagal. Cari solusi. Selalu cari solusi. Di uraikan semua. Ini gimana-gimana gitu ya. Coba A. Coba B. Coba C. Nah itu gimana ceritanya dan fasenya. Tiba-tiba tadi jual kaki lima. Bapak sama ibu. Terus reseller. Nah sampai sekarang punya factory sendiri. Factory sendiri. CP Bobo Jaya. Mandiri. Nah jadi dulu kita jualan online. Ada salah satu gudang di Pulau Kartaya. Yang membawa kita juga lah seperti ini. Waktu itu tapi. Karena saya saking larisnya dulu jualan online. Banyak kompetitor-kompetitor yang mencoba untuk. Meng-cut semua akses saya. Waktu itu ya. Jadi karena saya semangat banget. Waktu itu jam 8 pagi udah di gudang. Dia jam 7 pagi udah take all semuanya. Udah habisin semua barang. Terus dia juga. Kalau saya datang jam 6 pagi. Dia jam 5. Dia ada jam 5 pagi. Adalah salah satu temen yang sekarang gitu ya. Oke oke. Jadi ternyata itu gimana? Banyak masalah. Banyak masalah. Jadi pas saya lagi enak-enak jualan online. Ngambil di gudang ini. Dia nutup. Dia nutup. Akhirnya kita mikir ini kita gak bisa jatuh. Karena bergantung sama orang lain. Iya. Akhirnya bismillah lah. Kita buka konveksi pertama. Pertama. Dan gak langsung jadi. Waktu itu buka konveksi pertama di Pangulah. Saya beli mesin. Modalnya juga kan dari bapak ini modal. Dari rentenir. Dari bapak itu modalnya kan. Oh yang 5 juta itu ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa kayak ceritanya. Jadi dulu modal dagang dikasih utangan sama tetangga. Saya memang ngatong. Jadi dikasih uang pinjaman awalnya ya. Iya berbunga 20 persenan lagi gitu. Tapi dengan keberanian dan kegigihan. Tanpa itu semua juga gak akan bisa. Sekarang yang minjemin jadi karyawan saya. Wah tentang nih. Dulu. Kenapa ibu jadi karyawan. Karena dia berjaya saya juga atau. Gak sih. Karena dia. Friendly. Ya ya. Udah ada kerjaan jadi dia jadi super sage. Oh luar biasa banget. Pertama itu beli mesin apa ya? Berapa? Tujuh. Tujuh mesin. Yang kita ditipu dulu yang kainnya dijual. Sama si itu. Tid. Itu pernah ngalamin juga ketipu. Pertama kali konveksi. Jadi kita ngasih kain. Kain kita dijual semua. Kalau gak cuttingannya kecil-kecil. Kainnya sisanya dia. Awal gak tau kalau bahan sekilu. Bakal jadi berapa. Belum tau. Jadi kita dibohongin lah ya. Karena gak tau itu. Akhirnya. Akhirnya ketauan. Saya tuh feeling. Kenceng banget saya. Saya tuh. Main feeling banget. Main feeling. Jadi kalau saya. Ada salah satu kelebihan lah. Saya bisa liat. Orang ini gimana. Orang ini gimana. Kerugian berapa bu? Estimasi dulu. Waktu itu. Belum gak banyak ya. Gak banyak tapi kan karena modalnya juga. Jadi akhirnya kayak gede banget kan. Tapi waktu itu kainnya juga apesnya diutangin sama. Supplier juga waktu itu. Jadi bayar utang ke supplier. Akhirnya saya memutuskan. Buka lagi lah. Jangan kalah sampai disitu. Buka lagi di jomin. Dari tujuh orang. Ya Alhamdulillah sampai sekarang ya. Sekarang udah. Mulai bertahap. Tahun kemarin tujuh ratus orang sempat. Menjahit. Waktu lebaran ya. Oke dari tujuh menjadi tujuh ratus orang. Tujuh ratus orang. Karyawan ya. Karyawan. Yang menjahit. Betul. Pada saat itu mungkin seiring juga dengan permintaan di pangsa pasarnya. Iya. Betul. Biasanya gini pak. Biasanya kalau udah fokus produksi. Nah gimana caranya ini nih. Nge-maintain juga penjualannya. Iya. Itu yang paling penting. Karena kan kalau misalnya produksi. Semua orang tuh bisa menjahit. Iya. Tapi gak semua orang bisa menjahit. Bisa menjual. Menjual. Bener. Kan tadi kan saya bilang. Hirarki produsen, distributor. Sama agen tuh terpisah. Tapi kan kalau saya berangkat dari seorang pedagang. Pedagang. Berangkat dari seorang pedagang yang mencoba naik level. Kalau gak. Produksi. Memperkembang dengan cara produksi. Gitu. Gimana cara mentennya ya. Balik lagi ya. Aku tuh gak punya program gimana-gimana yang terlalu dasyat. Tapi ya udah jalanin aja. Karena basicnya juga saya bukan orang yang cerdas teknologi. Saya gak take laptop aja saya gak bisa. Main komputer saya gak bisa. Tapi Facebook pun bisa. Facebook nomor satu. Sampai malam belum panteng. Oh itu apa-apa. Saya tuh kalau kerja. Sehari semalam saya gak tidur pun saya kuat. Uh seh. Saya gak pernah ngeluh. Itu sering bu-ibu lakin kayak gitu. Sampai sekarang. Sehari semalam. Iya misalnya kita di jalan di jam 7 pagi. Sampai jam 3 subuh. Kita tidur jam 8 udah bangun. Gitu aja. Itu udah terbiasa ya. Udah terbiasa. Pernah gak ngerasain kayak. Udah gue kurang istirahat gitu. Sering. Sering. Apa yang dilakuin waktu itu? Healing-hiling. Ya. Ya waktu ingetnya anak sih. Anak ya. Nomor satu anak. Sekarang anak-anak udah disini dong bu semuanya. Alhamdulillah udah disini. Semuanya ada delapan. Delapan. Wah produksi terus nih. Selain produksi bajunya. Aku ada adopsi juga. Ada adopsi berapa? Dua. Oh dua. Jadi sebenernya yang kandung 6. Bapak buat tiga. Saya bawa dua. Yang baru satu. Oke. Kita berdua. Kalian berdua. Sia. Semua berkumpul disini. Berkumpul. Oke. Nah. Dengan pencapaian yang sekarang. Yang tadi ngerasa apa ada yang belum sampai itu adalah kayak saya masih masih berjibaku juga nih. Pengen sih santai gitu. Nah. Hal apa yang udah dilakuin untuk buat jadi seperti itu? Apa ya? Itu buka-buka usaha. Oh iya. Storinya tadi. Iya. Jadi saya tuh ketika terlebih saat COVID kemarin. Saya sempat kena musibah di cancel barang. Sampai 10 miliar. Terus saya juga gak ada orderan. Itu cancel barang tuh buat produksi berarti? Sudah diproduksi. Oh sudah diproduksi. Pemesanannya di cancel. Di cancel karena COVID. Karena gak ada waktu itu. Oke. Dari situ tuh saya kayak tercengang. Oh iya. Hidup tuh gak bisa berpatokan hanya pada satu. Cangkang? Bukan pada satu tiang gitu. Oh. Kalau gak pada satu usaha. Usaha. Jadi saya pernah di omongin sama temen. Jadi kak kalau lu punya usaha jangan terlena. Jadi ibarat kata jangan naruh telur dalam satu keranjang. Kalau si keranjang lu jatuh, lu jatuh semua. Jatuh semua betul. Dan itu saya alami ketika COVID pertama kemarin. Oke. Jadi saya cuma punya satu usaha konveksi. Konveksi. Pada saat COVID di cancel. Ambiar semuanya. Ambiar. Karyawan saya tidak bekerja semuanya. Hampir saya udah ngedrop. Saya mau tutup. Bagaimana. Tapi disitulah. Setiap saat saya ada ujian. Setiap saat ada musibah. Selalu ada ide ini. Selalu ada jalan keluar. Iya. Kita coba. Kalau gak ada jalan keluar. Jalan-jalan. Masih begitu. Masih begitu. Jalan-jalan. Nanti kan ketemu. Jalan-jalan. Dan akhirnya merambahlah ke dunia kuliner. 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 Terus juga di barber juga ya. Barber karena orang Garut. Oh. Asgar. Asgar. Asli Garut. Asli Garut. Tanya lucu kan? Ada. Teruh. Teruh. Teruh dagang. Teruh dagang. Ibu saya mau minta ini dong. Mungkin pesan buat disana anak muda yang kayaknya gini ya Pak ya. Kita kan di Karawang ini termasuk kota industri. Iya. Ya gak ada yang salah sih. Kalau mereka juga berpatokan untuk jadi pabrik. Prestasi juga. Prestasi juga. Tapi tidak sedikit mereka yang masih geng sih buat jual. Kasih pesan apa sih buat mereka? Iya. Mungkin lebih keinget itu lagi ya. Hadis Rasulullah. Bahwa sembilan dari pintu berdagang. Sembilan dari pintu berdagang. Sembilan dari pintu berdagang. Jadi buat adik-adik di luaran sana yang misalnya masih jadi pegawai gak apa-apa jadi pegawai. Tapi dagang itu enak loh. Bener. Kalau udah ketemu jalannya dagang itu enak banget. Enak banget. Nikmat banget ya. Ibu menjalani sekarang juga nikmat ya. Alhamdulillah dinikmati. Dinikmati. Enak banget lah dagang pokoknya kalau udah ketemu. Kalau udah ketemu. Tapi kalau gak ketemu kan susah ya. Ini jadi ngingetin saya kemarin sama berita yang viral. Yang sulit ditemukan dimana-mana. Ibu sempet nyimak juga gak? Ada kemarin viral seorang warga Sumedang. Yang kemarin tuh viral di Sumedang di Cadas Pangeran. Oh yang Kang... Iyana namanya. Nah Kang Iyana. Nah ini nih. Ini sempetan viral. Iyana ngeprank di Indonesia hilang di Cadas Pangeran. Ternyata ketemu di Cerebuan Bu. Itu deh. Ini sempet nyimak berita. Ini viral gak di mana-mana. Aku sih gak nyimak baik-baik. Cuma paling di sliding-an apa? Instagram. Cuma lucu-lucunya jawabannya. Komenternya. Masih kita ada yang komentar apa Bu? Sayang paling itu. Oh liat Kang Wili. Kang Wili. Jadi katanya. Apa? Jurik-jurik dimana gitu. Gue ngelaporin. Perbuatan tidak menyenangkan. Karena bikin viralnya kan. Polisi, Basarna. Sampai turun anjing pelacat. Padahal dia cirebuan di istimunanya. Dia cirebuan di istimunanya. Beneran gak sih itu? Ya gak tahu. Tanya Kang Iyana. Mungkin dia itu. Biar istrinya. Itu merenam teneangan gitu. Jadi alasan ya Bu ya. Pesannya kalau misalnya masih takut sama istri. Jangan punya istri lagi. Gitu. Sobik kemana, kemana, kemana. Kecuali udah berani baru Cik. Makanya juga kalau punya istri. Ayah mah jangan. Jangan. Ayah mah daripada gitu. Mending lebih mempercantik istrinya tuh. Betul. Udah cantik. Udah cantik. Operat aman ya. Aman. Masih sesuai ya. Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kalau liat mirip-mirip kayak Luna Mahia. Oh Luna Mahia. Bu RT. Luna Mahia jadi Bu RT. Luna Mahia jadi Bu RT. Nah itu juga yang viral sekarang. Betul ya. Luna Mahia jadi Bu RT. Bu RT. Ibu sama bapak jadi juga gak? Maksudnya kayak apa gitu di daerahnya? Enggak. Ini mau jadi RW katanya. Tapi biasanya bu saya sering temuin orang-orang yang sukses. Di industri apapun. Ya bidang apapun. Katanya setelah kekayaan. Ada niat untuk kekuasaan. Betul. Artinya dia pengen nyalan apa? Legislatif atau eksekutif. Oh ya. Bapak sama ibu. Jujur aja nih. Iya. Bapak atau ibunya deh? Ibu. Ibu. Kan udah dibilang. Yang punya apa sih? Ambisi-ambisi. Ambisi tinggi itu saya. Kalau sepuluhnya lebih ke. Kanan. Sabar. Sabar. Jadi kalau saya ngeliat nih makanya majunya ibu sama bapak. Ibarat kendali tuh kayak mobil. Betul. Ibu gasnya. Bapak remnya. Memang seperti itu SMS kan. Wah keren banget nih bentar nih. Rem aja gak ada gas gak maju-maju. Betul. Di gas gak ada remnya nabrak. Betul. Iya gak? Nah ibu punya ambisi ke situ juga? Atau punya keinginan? Cita-cita sih ada. Cita-cita ada. Tapi lebih ke misalnya terinspirasi dari Bupati Karawang. Oh. Ibu Selika. Ibu Selika. Iya. Ibu sangat menyukai dan ngefans. Ngefans lah ya. Ngefans banget. Oke. Saya tuh ngefans ke Ibu Selika karena dia tuh survive banget. Oke. Jadi bupati seorang single parent. Jadi dia tuh bener-bener inspirasi saya. Seorang single parent yang ngurus anak juga. Punya anak juga. Dan bertahan tidak menikah. Saya gak tau ya. Tidak menikah. Tapi semuanya aman terkendali gitu. Masalah percintaannya aman. Karirnya aman. Karirnya aman. Kotaknya juga aman. Kotaknya juga aman. Makanya sampein salam saya ke Ibu Selika. Asih. Mauin kesini. Ya sampe kok nanti Ibu Selika suka ngomong. Ya sampe Ibu Selika. Ngefans. Mudah-mudahan nanti bisa juga punya kesempatan kayak Ibu Selika. Amin. Kalau terinspirasi dari situ ya. Betul terinspirasi banget. Oke oke. Kita udah sampe di segmen akhir. Biasanya nih yang jadi ciri khas di podcast pro ini. Pak Hardoy sama Bu Rika. Kita punya pertanyaan. Dan tadi juga pertanyaan terus. Ini pertanyaannya pilihan nih. Iya. Tapi si pilihannya ini harus. Yang pertama harus dijawab dengan cepat. Dan harus dijawab dengan bareng-bareng. Oke. Hawa seti kompa. Sebenernya bukan karena ke kompa kan sih. Pengen tau aja perspektifnya. Gimana. Oke. Ini kurang lebih ada 400 pertanyaan ya. Oke ini ada 8 pertanyaan nih. Oke yang harus dijawab pilihannya ya. Sama Ibu. Sama Bapak juga. Oke. Yang pertama. Pertanyaannya. Berarti ini. Mobil mewah rumah besar. Rumah besar. Rumah kan? Barang-barang. Rumah besar juga. Rumah besar. Oke. Pilih properti ya. Properti. Karena harganya naik terus. Betul. Oke jawabannya bareng ya Pak ya. Barang. Oke yang kedua. Cepret. Perawatan atau makan enak? Makan enak. Ketahuan nih. Makan enak semua. Mantap ada gini-gini. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Yang ketiga. Menolak tua atau menolak miskin? Menolak tua. Miskin. Menolak miskinnya mau. Menolak. Jadi yang mana yuk? Menolak miskin. Ya. Kan kalau kaya bisa perawatan ibu. Itu. Itu bagus. Amit-amit. Oke. Yang keempat. Tambah bisnis atau tambah maju? Tambah bisnis. Wah si keren. Gomba. Kalau miskin pasti lebih maju kan? Oke. Yang kelima. Arisan atau healing? Healing. Asik. Healing-giling. Jalan-jalan. Selanjutnya. Terkenal tapi sederhana? Tidak terkenal? Atau kaya raya? Terkenal tapi kaya raya. Terkenal tapi kaya raya. Apa itu? Enggak. Terkenal tapi kaya raya. Terkenal tapi kaya raya. Makan enaknya kayak gitu ya. Amin. Oke. Yang terakhir nih. Ini yang agak kaitannya dengan psikologis nih. Direndahkan apa dibandingkan? Direndahkan apa dibandingkan? Dibandingkan. Dibandingkan. Oke. Kenapa alasannya Bu? Karena kalau dibandingkan biasanya saya intropeksi dan... Terpicu? Terpicu ingin berpacu. Terpacu. Bapak juga sama? Betul juga sama. Pernah dibandingkan Pak? Sering. Sering. Dibandingkan kan? Iya. Dan itu langsung jadi pecutan? Langsung jadi pecutan. Sampai dengan sejauh sekarang? Iya. Iya. Oke. Luar biasa pokoknya teman-teman ya Bu semuanya nih. Ini keren banget. Merasanya pengennya udah... Masih banyak sih ngobrolannya. Kayaknya harus bikin episode-episode selanjutnya. Betul. Ceritanya harus beda lagi ya. Iya patah ibu juga harus tiga hari nanti. Tapi saya waktunya juga gak cukup nih. Makasih Ibu Reka dan juga Pak Hardoyo. Ini eksklusif Podcast Pro. Ini perdana edisi syutingnya di BJM nih. Ternyata BJM nih punya studionya juga nih. Keren nih. Keren banget ya. Dan BJM juga punya rencana apa lagi nih ke depannya? Kan saya lihat juga endorse-endorse selebgram. Artis udah banyak ya. Artis udah kemarin kabarnya... Santi Denny. Santi Denny dengan nilai yang fantastis ya Bu ya? Iya. Lalu... Tiga digit, berapa digit? Masih di bawah lah. Di bawah, oke. Artis-artis masih ada lagi? Kita kebetulan sekarang lagi ngerjain proyeknya artis. Artis itu. Dela Puspita. Dela Puspita. Saya garap proyeknya disini. Produksi di saya. Produksi bajunya juga? Betul. Jadi nanti brandnya? Dela Puspita. Dela Puspita. Saya hanya sebagai produsen aja. Oh. Penjahit lah. Oke. Nuli, nuli di Dela Puspita. Oke, oke. Selebram yang lain juga banyak ya Bu ya? Sekarawangan lah mudah sama kita. Oke. Dan kabarnya dalam waktu dekat akan grand launching di BJM yang Karawang ya? Karawang, betul. Oke, dan selalu berdekatan dengan barber bossnya juga? Iya, berendeng-rendeng aja. Berendeng-rendeng. Mau apa-apa jauh. Mau apa-apa jauh di rendeng ke. Ibarat itu mah, bah pas sama ibu. Beneran, kamu sama media pro. Oma. Kontrak ini kontrak. Oke, Bu Reka makasih banyak. Pak Arlo yang makasih banyak. Ini ceritanya banyak menginspirasi dan kayaknya seru juga. Memang harus dibahas lagi nanti di episode selanjutnya. Boleh. Sekali lagi terima kasih buat Bu Reka dan juga terima kasih buat kru yang bertugas. Saya Udi Rebutra pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax